Haa 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 Acara ini disponsori oleh Terima kasih. 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 Begitu, berjalan kita dari hotel, kami hari itu berada di Hotel Concorde, kemudian. Jaraknya jauh nggak itu? Nggak begitu jauh, nggak begitu jauh, sampai Masya Allah, begitu banyak jemaah yang berbonong-bonong ke Masjid Nabawi. Saya bilang, mana masjidnya? Itu Pak. Tertegun saya, nggak bisa bilang apa-apa. Ya, gambaran kita masjid itu mungkin kayak di kampung kita, mungkin nggak terlalu besar. Oke lah, banyak masjid mewah kita lihat, tapi suasana itu berbeda. Yang hadir di hati kita, di apa itu berbeda memang. Semangat ibadah kita. Semangat ibadah itu. Insya Allah. Nggak terbayangkan, nggak terucap kenapa kata-kata yang mau melukiskan. Dan ini adalah keberangkatan umroh yang pertama? Baru pertama kali saya. Ini mohon maaf nih, usia kan sudah tidak muda lagi, artinya fisik juga sudah banyak berkurang. Kalau suruh balik lagi, gimana? Kalau seandainya dikasih Allah lagi kesempatan, wah, sampai mati mungkin kalau bisa berulang kali saya. Insya Allah. Oke itu kita kerinduannya. Ketika pergi dari kami kan ke Nabawi dulu, ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Meninggalkan Nabawi, menangis saya. Kapan lagi kami bisa berkunjung, melihat berjarah ke makam Rasul. Besolat di masjidnya Rasul. Tapi, ada rencana kami juga. Yang lain kan berikutnya adalah mengunjungi Baitullah. Rumah Allah kan gitu. Nggak bisa, mau berat meninggalkan masjid Nabawi, tapi dengan semangat kita termah Allah yang lebih. Apalagi, nggak bisa dilukiskan lah semuanya berat. Saya rasa kalau bisa baru ulang kali kami ke sana. Oke, selain itu kan selama lima hari kurang lebih, atau enam hari di Madinah. Di Madinah ya. Kemudian, kira-kira apakah ada tempat-tempat kunjungan yang dikunjungi lagi selain hanya Masjid Nabawi di sana? Nah, jadi kami ke Jabal Mahnib. Kemudian kami berkunjung juga mau ke kebun kurma. Oh, sampai kebun kurma juga? Iya, kebun kurma kami kunjung. Begitu nengok pohon kurma, nggak kaget? Ih, ada pohon sawit di sini. Ini pohon sawit. Ini, berarti sawitnya orang Mekah ini. Kemudian kita jumpa juga ke, kita berkunjung, coba mengunjung ke cetakan Al-Quran. Tapi ketika itu kami batal, gagal, karena ada perbaikan renovasi, sehingga ditutup. Sayang sekali. Tapi itu kami sudah tahu tempatnya, disitulah di cetakan Al-Quran. InsyaAllah nanti kalau berangkat lagi, mandat. InsyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah. Berarti banyak juga lokas-lokasi kunjungan? Banyak, kita berkunjung di sekitar Masjid Nabawi sendiri, kita berziarah ke tempat-tempat sejarah kan. Kami mendengarkan bagaimana kisah-kisahnya dari Ustadz Ilham sebagai muta'if kami. Masjid-masjid di sekitar Al-Quran Nabawi, tempat-tempat bersejarah itu. Aduh, begitu banyaknya tempat-tempat di situ. InsyaAllah. Artinya, mungkin kalau buat teman-teman yang sering baca, sudah paham itu, kan cerita-ceritanya. Tapi kalau bagi orang-orang yang belum pernah baca, ini jadi edukasi tersendiri. Langsung, ini lokasinya di sini, dulu sejarahnya ini kayak gini-gini, ada semua di situ diceritakan. Ini salah satu bentuk pelayanan dari IT Travel. Iya, betul. Jadi, ya, taruhlah kita mungkin pernah beberapa tempat kita pernah baca di literatur mungkin, kan. Kita pernah dengar cerita orang. Tapi ketika berkunjung, beda lagi suasananya. Beda lagi ceritanya yang kita dengar itu. Cuma, kalau mungkin kita udah baca di literatur, kita makin yakin. Yakin gitu. Jadi, bersyukur kita dibawa oleh IT Travel ke tempat-tempat yang bersejarah itu, sehingga menambah keyakinan kita, InsyaAllah. InsyaAllah, luar biasa. Oke, dan itu tadi cerita kita ketika di Madinah. Dan setelah di Madinah, tentunya kita langsung beranjak ke kota Mekah. Kota kelahiran Nabi SAW. Dan di sanalah mungkin puncak dari umroh kita. Di sana kita melakukan manasik-manasik umroh. Kerinduan kita terhadap Masjidil Harum yang selama ini mungkin kita lihat hanya di lukisan, di TV, atau di video-video. Kali itu, Bapak langsung melihat Ka'bah melalui mata kepala sendiri. Bagaimana perasaannya? Tapi kita tahan dulu. Kita harus rehat dulu, Pak Ustaz. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini, kita akan ngobrol lagi bareng Ustaz Teddy. Dan tetap bersama kami di Muslim Inspiratif pertama, IT Travel. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif bahasi bersama AET Travel. Dan masih bersama Pak Ustaz Teddy di kesempatan kali ini. Kita tadi masih ngobrol pengalaman beliau di Tanah Suci. Karena hari ini beliau adalah hari kepulangan ke Tanah Air. Baru sampai kurang lebih 2 jam yang lalu, beliau mendarat di Bandara Kuala Namu Internasional. Dan langsung kami culik ke Studio Salam TV. Nah, oke Pak Ustaz, kita lanjut lagi ngobrol. Tadi cerita kita sampai di ketika Antum sampai di kota Mekah. Nah, kembali lagi pertanyaannya sama. Ketika Antum melihat Ka'bah, apa yang Antum merasakan Pak Ustaz? Kita membaca ya sesuai dengan yang dibimbing oleh Ustaz kita. Melihat Ka'bah, kita berdoa. Membacakan merasa syukur yang tak terhingga. Yang tak terukur lagi. Bagaimana rasanya melihat Baitullah yang selama ini kita dambakan. Kita doakan selama ini setiap sholat. Akhirnya di depan mata kita, kita lihat. Tidak tahu lagi Ustaz bagaimana melukiskan Ustaz. Masya Allah. Luar biasa berjuta, beribu-ibu mungkin manusia yang ada di situ. Melakukan tawaf kekeliling Ka'bah. Aduh, saya pun terharu sekali. Jadi, saya bersyukur sekali. Saya dipanggil Allah untuk melihat datang ke rumah Allah memenuhi panggilannya. Saya bersyukur itu memang rezeki dari Allah melalui kami. Kebetulan dari saya berdua dengan teman saya. Mendapat kesempatan berkunjung ke rumah Allah melalui pesantren kami. Kebetulan pesantren kami ada program untuk memberangkatkan umroh. Kalau dulu haji. Kalau dulu kami punya program haji karena berpuluh tahun. Maka itu terlalu lama. Takutnya tidak kesempatan orang yang menjalankannya, mengerjakannya. Jadi, diubah ke program umroh. Jadi, satu tahun ada sekitar, kalau tidak salah, tiga orang. Dan ini kami, inilah kesempatan kami. Jadi, saya terima kasih, bersyukur kepada Allah. Terima kasih melalui pesantren dari Mursid yang telah memberangkatkan kami. Dan, Alhamdulillah, kami diberangkatkan melalui air travel. Nah, ini yang jadi poin pertanyaannya. Ini kan travel banyak nih di Indonesia nih. Bahkan mungkin untuk di daerah Pak Ustadz sendiri, mungkin di daerah Tapanu Selatan itu mungkin bukan hanya satu dua. Mungkin puluhan. Pertanyaannya, bagaimana menurut Pak Ustadz, layanan dari IT travel? Yang Ustadz terasakan lah ini. Kalau, saya bukan memuji karena ingin memuji air travel. Kebetulan saya berada di KT. Tapi, saya rasakan sendiri. Saya dengar dari jemaah-jemaah lain. Jadi, kami diberangkatkan melalui air travel. Dimulai dari mengikut manasik haji. Sampai keberangkatannya dari kantor kami melalui kantor Sipirok. Kebang Sipirok. Kami diberangkatkan. Sejak itu, saya rasakan bagaimana pelayanannya. Kami naik bus sampai di Medan, di dalam perjalanan. Bagaimana pelayan air travel, Alhamdulillah, bagus. Terus, sampai di Madinah, di Mekah, kita berkomunikasi dengan jemaah-jemaah lain. Dari travel yang berbeda. Bermacam-macam. Ada yang kecewa. Ada yang senang. Ada, tapi juga tidak banyak. Tidak sedikit yang... Ada rasa kecewa. Rasa kecewa mereka pada travel mereka. Yang ternyata, mereka niatnya untuk ibadah kemah sana. Nah, tapi sayang sekali, karena travelnya tidak melayani dengan baik, jadi kecewa mereka. Oh, gitu. Wah, tahu gitu. Ah, kaiti gitu. Wah, itu. Udah lewat. Ah, itu saya sendiri, saya mampu suka. Eh, syukur juga travel. Saya mendapatkan travel yang cukup, yang bagus. Sehingga ibadah saya betul-betul bisa terlaksana. Iya, kadang apa, Pak Ustadz. Orang Indonesia ini kan hanya perhitung-hitungan. Ah, yang ini beda 500 ribu nih, misalnya kan. Gak taunya hanya beda sedikit itu, itu berpengaruh dengan layanan juga. Iya, betul. Nah, tapi inilah makanya penting bagi kita. Jadi jangan hanya, oh ini murah nih, enak nih gitu. Murahnya. Nanti begitu murah, sampai ke Tanah Suci terlantar, yang niatnya ibadah. Ibadah, jadi ibadah kita kacau. Karena untuk urusan yang rutinitas kita ini kacau kan. Betul, begitu musolat, aduh hotelnya belum ada ini, gimana ini. Betul, betul. Akan lagi kan, kita di negeri orang kan gitu. Apalagi yang memang baru sekali, pertama kali belaksanakan umroh atau hajinya kan gitu. Kecewa mereka, sayang. Kasian, kasian kayaknya. Dan itu memang Ustadz sendiri mendengarkan diri mereka. Iya, saya kebetulan orangnya suka cerita-cerita sama apa kan, gitu. Jumpa dengan Jumaat lain, Tegur Sapa, apalagi yang orang Indonesia. Saya gak pandi bahasa Arab, jadi gak pandi cerita orang-orang. Orang Indonesia ya begitu. Mayaknya kan cerita. Aduh. Tapi kita gak mau apa kan. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Artinya tadi, kita harus milih orang yang mendampingi kita ketika umroh itu nyaman. Namanya juga jauh. Kalau kita tinggal di Indonesia, merajuk, bisa kita pulang. Oh ini di negeri orang. Di negeri orang, kita gak tahu apa-apa kan. Nol kita sama sekali pengetahuan tentang gitu. Mau membaca pun kayaknya, oh merajuk semua ini gitu kan. Tulisan Arab semua. Tulisan Arab semua nih, rambu-rambunya. Bingung juga kita. Mau nanya pun gak pinter bahasa Arab kita. Awat ini. Oke. Kita, itu tadi pengalaman dari Pak Ustadz ketika berada di Tanah Suci. Sangat luar biasa pengalaman berharganya. Bersama IT Travel. Dan kita mau kembali ke cerita pengalaman pribadi dari seorang Ustadz Teddy yang bisa nyasar sampai ke Tapanulis Selatan. Emang kelahiran katanya di Jakarta asli? Iya, saya kelahiran Jakarta. Bersil kecil di Jakarta. Kemudian orang tua saya berpindah tempat kerja. Kita ikut keluarga ikut pindah. Mulai dari Klaten ke Surabaya sampai ke Denpasar. Wah, sampai ke Bali juga. Sampai ke Denpasar. Tapi terakhir kembali ke Tebing tempat kelahiran ibu saya, kota ibu saya. Oh, ibu kelahiran Tebing. Ibu isli orang Tebing, ayah asli orang bekerja. Masya Allah. Akhirnya kembali ke Tebing. Itu kemudian, itulah awal kok bisa kuliah di Medan. Iya. Dari situ saya sekolah di Tebing, kuliah. Masuk, alhamdulillah masuk ke Universitas Jiusu, Sumatera Utara, Medan. Di situ saya apanya. Jurusan apa dulu, Pak? Dulu kita jurusan ilmu komputer. Jurusan ilmu komputer? Tahun 93. Itu masih langka banget itu, dong? Masih baru buka. Langka telur pertama. Komputer itu masih segede gini itu berat itu. Tahun segitu. Masih jarang yang tahu ketika itu. Jadi, disitulah mulai saya kuliah. Alhamdulillah, saya suka. Saya suka pulang di situ. Belum pun tamat, kita sudah dipanggil kerja di sebuah perusahaan. Butuhkan memang ke arah pembuat program. Saya hobi di Logika. Ketika itu saya buat program. Sudah dipanggil. Belum sebelum tamat pun kita sudah dipanggil saat itu. Alhamdulillah, yaudah. Mulai disitulah karir saya. Dari satu perusahaan. Ada juga pindah ke perusahaan lain. Kemudian kita ingin bagi ilmu juga saat itu. Itu kan masih sedikit orang bisa komputer. Betul. Jadi, kita ngajar-ngajar juga di lembaga-lembaga komputer. Astagfirullah. Tapi itu masih di Medan? Masih di Medan. Sekisaran Medan. Nah, kalau bisa kesasaran sampai Tapanulis Selatan gimana itu? Nah, jadi saya sudah kemana-mana. Saya juga pernah kerja di Indrapura. Di apa kan gitu. Sampai suatu saat saya lihat ada di koran ada lawangan kerja. Ya. Nah, lawangan kerja sebuah pesantren membutuhkan guru komputer. Ketika itu. Saya baca di koran. Saya tidak berbasis pesantren. Saya tidak punya basis pendidikan di pesantren. Cuma saya ingin bagaimanalah hidup di pesantren. Pengen coba-coba. Pengen coba. Pengen bagaimana saya bisa memperbaiki diri saya. Dalam sisi dunia agama saya bagaimana supaya lebih baik. Saya ingin seperti itu. Memperbaiki diri. Mungkin dengan hidup di pesantren saya bisa lebih bagus. Ketika itu sudah berkeluarga, Pak Sat? Belum. Saya lama kawinnya. Saya pun tidak paham. Sampai ke sana. Tahu tuh. Alhamdulillah ujian tes lulus kita di pesantren Darul Musit. Ada gitu-gitu. Pak, tempat kan di pesantren Darul Musit lulus. Alhamdulillah. Dimana itu? Tapanulisatan. Mana itu? Dia bilang. Tesnya di Medan? Ya. Tesnya di Medan. Ke kantor yayasan kita di Medan, Pak. Oh. Jadi disitu. Disipirok. Aduh, dimana itu? Nah, mobil. Aduh. Oke, Pak Sat, nanti kita ngobrol lagi. Tapi kita harus rehat dulu sejajah ini. Nah, Pak Mirsa, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Makin seru ngobrol kita bareng Pak Tedi. Pengalamannya. Yang rencananya cuma tesnya di Medan. Ternyata bisa dilempar sampai ke Tapanulis Selatan. Yang hitungannya mungkin kurang lebih 10 jam lebih. Wah, ya. Ketika itu jalan masih susah. Susah, bolong-lobang semua. Oke. Jangan kemana-mana bersama kami di Muslim Inspiratif bersama AIT Travel. Ya, Alhamdulillah, Pemirsa. Kita kembali lagi di Muslim Inspiratif masih bersama AIT Travel. Di kesempatan kali ini kita masih ngobrol bersama salah satu jamaah AIT Travel yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Belum sempat lagi sampai ke rumah. Harus mampir ke studio kita. Dan kita masih ngobrol bersama Al-Ustad Teddy. Ya, salah satu guru di pesantren Darul Mursid. Yang ada di Tapanulis Selatan. Oke, Pak Ustad tadi ceritanya kan antum ngetesnya di Medan nih. Dan gak tahu tuh pondok pesantrennya di mana. Iya. Dikasih lulus gitu kan. Lulus. Ternyata di Tapanulis Selatan. Di Sipirok. Di mana itu Sipirok saya bilang. Ya, dimulai via telepon, di telepon. Ya, gini aja Pak, saya bilang. Naik bus apa saya ke sana? Nah, ditunjukkan busnya ini, ini, ini. Oke, saya pergi berangkat. Saya modelnya gitu. Kalau udah itu, itu. Jadi, yaudah berangkat aja saya. Masya Allah bilang jalannya. Wah, dingin setengah mati. Kita biasa di kota, di Medan panas kan Pak. Di tebing panas. Wah, dingin setengah mati. Jalannya ulu bang semua. Allah. Begitu sampai. Mana pesantren ya? Itu Pak Pesantren. Wah, ada pesantren di sini. Saya pikirkan gitu. Wah, jualannya luar biasa ketika. Disitulah saya mulai apa. Nggak terasa. Udah 18 tahun, set. Sampai sekarang. Sampai sekarang di pesantren. Artinya jodohnya juga ada di pesantren juga? Alhamdulillah. Saya nggak tahu. Mungkin memang rejeki saya melalui pesantren. Dari pesantren sangat banyak. Mulai dari dapat saya kerja di situ. Dibulai. Tiba-tiba nggak berapa lama. Dapat jodoh. Ke mana-mana kita sudah akan berlantau melalang buana. Dapatnya di daerah situ juga. Guru di situ juga? Pengajar di situ? Nggak. Kebetulan nggak. Tapi orang di daerah situ? Orang di daerah situ. Selama ini banyak memang kami. Bagaimana supaya saling apa di situ kan. Dapat guru di situ. Saya rejeki saya mungkin nggak di situ. Tapi saya yakinkan di situ aja. Banyak rejeki, maut, jodoh. Itu di tangan Allah kan gitu. Ternyata jodoh saya yang adanya di situ. Saya didatangkan ke situ. Mungkin jodoh saya. Jodoh rejeki. Dapat alhamdulillah rejeki umrah dari pesantren. Alhamdulillah. Asya Allah. Luar biasa. Luar biasa. 18 tahun. Dan masih mengajar komputer sampai sekarang? Sekarang nggak saya dipindahkan ke divisi. Ke bagian divisi LMP. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Asya Allah. Tapi fokus kami saat ini. Selama ini pesantren Darmulis ini ada sebuah pesantren modern. Iya. Jadi bukan pesantren Salafia. Dia pesantren modern. Tapi yang berfokus pada sains. Kami sering mengikuti lomba-lomba olimpiade. Baik di tingkat kabur utara dan provinsi. Bahkan tingkat nasional. Kemarin bahkan tingkat internasional kita sudah ikuti. Alhamdulillah. Kita sudah menang beberapa kali. Jadi. Selain itu. Selain keprestasi kami di bidang olimpiade-olimpiade sains. Kita juga di pesantren Darmulis ini. Kelulusan tingkat kelulusan di universitas. Jadi kalau mungkin ada sekolah lain lulus. Anaknya yaudah lulus. Cari pendidikan lanjutan sendiri kan. Kalau kami langsung mulai begitu. Lulus ini udah tahu mau kemana. Ini mau ke universitas ini. Universitas ini jurusan apa. Sampai dilantarkan ke kos-kosan ya. Langsung. Langsung. Kita apa itu. Nah itu selama ini 100% tingkat kelulusan ke perguruan tinggi negeri Indonesia. Di seluruh Indonesia. Nah lembaga kami. Divisi kami ini. Saya kebetulan anggota di divisi itu. Kebetulan target utamanya saat ini. Tidak di dalam negeri. Bagaimana anak siswa. Sisi alumni pesantren ini. Sekolah. Kuliah. Melanjutkan pendidikan. Akan keluar negeri. Kita menjajaki ke sana. Itu targetnya. Itu targetnya. Dan sudah kita mulai. Alhamdulillah. Sudah ada juga alumni kita yang di luar negeri. Alumni belum ada. Cuma sedang. Sudah. Proses. Mereka sudah mulai. Kuliah di sana. Masya Allah. Inilah mungkin semoga saja nanti pulang. Bisa terus memperbaiki. Ya keadaan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Khususnya untuk daerah tapon di selatan. Sesuai dengan visi. Tersantren dan musid. Mencetak. Cendekiawan muslim. Yang islami yang mandiri. Masya Allah. Dokter mandi. Dokter islami. Akan lahirlah. Ahli hukum yang islami. Ahli ekonomi islami. Pengganti-pengganti. Yang ada. Insya Allah. Pak Ustadz. Biasanya nih ya. Orang kan. Apa ya. Kalau di pesantren itu. Kayak transfer sepak. Main sepak bola nih Pak Ustadz. Artinya banyak orang yang di pesantren itu. Aduh gak kerasan lah. Pindah. 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 Kayaknya. Nah. Maksudnya siswanya gitu. Enggak. Artinya pengajarnya. Gurunya. Karena mungkin ada kurang kesejahteraan. Dan lain sebagainya. Nah. Kalau antum sendiri nih Pak Ustadz. Teknik antum untuk mengikat guru. Supaya tetap. Apa ya. Dia kerasan lah bahasanya. Tetap ngajar di pesantren tersebut. Karena kan. Salah satu kualitas dari pesantren itu adalah. Ya kualitas gurunya pastinya. Kalau kita tidak bisa mempertahankan guru yang berkualitas. Mas. Gimana kita bisa melahirkan murid-murid yang berkualitas tentunya. Kira-kira bagaimana cara mempertahankan guru-guru yang berkualitas. Kalau saya. Kalau pesantren dari Mursid ini. Yang kalau dulu. Ya. Dulu saya mula-mula datang. Belum sampai sekitar seminggu Ustadz. Dipanggil di reksu ke saya. Ketika itu. Saya pikir ada apa kan gitu. Saya jumpai. Rupanya yang ditanya. Udah kenal siapa aja Ustadzah. Ustadzahnya. Rupanya ketika itu salah satu programnya. Bagaimana supaya betah. Carikan jodoh sesama. Supaya. Satu tehik ya. Lama sama mengaddi. Dipasantren itu. Insya Allah. Tapi yang gak kalah apanya juga sekarang. Program mereka. Bagaimana mengikat guru karyawan itu adalah. Memberikan. Meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan. Jadi misalnya ada. Suaminya bekerja. Ngajar mungkin. Istrinya dikasih penghasilan lain. Oh. Apa misalnya. Oh. Laundry. Jadi kami. Senten kami. Anak-anak itu. Tidak mencuci pakaian. Tidak memasak. Tidak menyapu. Ruangan kelas. Maupun apa-apa. Jadi betul-betul fokus untuk. Belajar. Beribadah. Sholat. Kemudian. Ya udah. Bermain. Jadi. Learn and fun. Belajar. Dan bermain. Masya Allah. Enggak mikir baju. Enggak mikir baju. Enggak mikir apa. Jadi. Kalau. Mereka belajar. Nah ya. Kehidupan ini kan. Enggak seperti dulu. Mungkin konsepnya. Kalau menurut Pak. Pendidikan itu. Kalau dulu. Mungkin iya. Susah. Saya. Harus nyuci sendiri. Kalau sekarang. Ya saya sendiri. Jemaah haji misalnya kan. Laundry di mana-mana. Betul. Kan gitu. Pakaian. Kita jadi bisa fokus ke ibadah. Waktu di. Semalam kita umrah kan gitu. Makan udah. Disediain gitu. Jadi. Ya. Cocok konsep itu. Saya pikir. Jadi. Kalau pesan tenda mosit. Nah. Fokus yang. Yang laundry-nya lah. Yang cleaning service-nya. Membersihkan kelas. Membersihkan asrama. Itu sudah ada semua. Itu sudah ada semua. Tukang pangkasnya. Udah dapet semua. Yang perempuan salonnya. Sudah ada semua. Sudah ada. Jadi semuanya itu. Dibagi kepada. Pegawai-pegawai tadi. Buruk karyawan. Oh. Gitu. Karena kan. Juga ada pihak pesantren itu. Enggak. Semuanya harus. Dana masuk itu. Semuanya ke pesantren. Iya. Guru-guru. Fokusnya ngajar aja. Iya. Gajinya. Mohon maaf. Enggak terlalu banyak. Jadi sehingga guru nih. Aduh. Banyak yang enggak kerasan. Gaknya. Gimana ini. Jadi. Yang sering saya dengar. Pesantren pesantren lain. Banyak pesantren lain. Sekolah lain. Bahkan sering berkunjung tempat kami. Mereka ingin apa ya. Mencari inspirasi. Bahkan. Ketempat kami. Mereka bercerita. Ada banyak pesantren. Merangkap. Iya. Dia kepala. Dia wali asrama. Dia guru. Dia yang lain-lain. Kalau kami enggak boleh. Harus fokus. Fokus. Wali asrama ya wali asrama. Tapi fokus. Fokus. Enggak guru. Ya guru. Jadi fokus betul-betul. Ya begitu. Apanya sistem kami disana. Begitulah harusnya. Iya. Dan saya rasa dengan begitu. Bisa tercapai. Fokus. Fokus. Target-taget. Yang sudah ditetapkan. Itu. Insya Allah. Oke. Waktu kita. Sudah tinggal sedikit lagi nih Pak Ustadz. Mungkin terakhirlah Pak Ustadz. Karena kita cerita berkaitan dengan masalah pendidikan. Artinya pendidikan agama itu kan penting buat anak-anak kita. Nah. Terkadang orang tua ini belum sadar. Karena terkadang sayang akan uang. Eh. Daripada aku sekolahkan anakku di agama. Segitu bayarnya. Ah. Yang penting anakku sekolah aja itu. Padahal dia punya uangnya gitu Pak Ustadz. Betul-betul. Nah. Nasihat buat para orang tua yang memiliki pemikiran demikian. Ya. Gimana Ustadz buat Antum yang sudah katakanlah. Ya. Kalau cerita dunia pendidikan ya udah. Itulah. Ya kan. Emang udah tiap harinya itu gitu. Kita paham pentingnya pendidikan agama itu. Oke. Kira-kira bagaimana Pak Ustadz. Silahkan. Ya. Kalau menurut saya. Kita kan. Kadang-kadang kalau sistem. Saya udah tinggal di dunia batak ini. Setelah. Tapan di selatang. Kan gitu. Kalau mereka. Pinsipnya kan. Itu untuk anak. Kalau memang untuk anak. Berarti. Yang utama adalah pendidikan anak. Menurut saya. Kan gitu ya. Jadi. Pendidikan yang utama adalah. Menurut saya pendidikan agama. Jadi. Kalau menurut saya bagus. Ya kan memang begitu. Sebaiknya. Sebaiknya. Sekolah kan anak. Yang memang punya. Yang memang. Punya. Mendidik dalam agamanya. Tidak hanya dunianya. Iya. Dan itu kita dapatkan hanya di sekolah-sekolah. Berbentuk pesantren saya pikir. Kalau di luar saya sendiri. Anak saya masih kecil Ustaz. Jadi kalau pesantren dalam musid. Kan tinggal sana. Wihah sampai alihah aja. Lamat SD. Harus bisa sana. Dan tidak menerima siswa pindahan. Jadi anak SD. Saya anak SD. Kelas 1 SD. Kalau sistem saya itu ya. Maaf. Itu saya. Sistem pendidikan saya pada anak saya. SD sudah saya masukkan pesantren. Langsung ya? Langsung. Masya Allah. Luar biasa. Karena lingkungan itulah. Bagaimana ya. Kita sistem. Anak-anak kalau kita. Karena saya lihat bagaimana. Lingkungan di sekitar. Tidak lepas dari jajet. Betul. Masya Allah. Itulah pentingnya dunia pendidikan. Dan pendidikan agama itu. Yang kita utamakan. Masya Allah. Ustaz. Terakhir mungkin. Di kesempatan kali ini. Alhamdulillah Ustaz. Baru pulang. Bersama para jamaah yang lainnya. Dari Tanah Suci. Bersama AIT Travel. Pertanyaannya. Kenapa kita harus memilih AIT Travel. Sebagai mitra kita. Yang menemani kita. Dalam beribadah di Tanah Suci. Silahkan Bapak Ustaz. Wah. Asyarakat. Menurut saya. Memang AIT Travel itu. Saya lihat. Betul-betul memberikan pelayanan. Tidak hanya cerita. Nah itu sudah saya buktikan. Tapi tidak hanya itu. Saya lihat. Kemarin setelah selesai saya. Beribadah. Malah kami melakukan ibadah. Itu. Mereka melakukan evaluasi. Kita disuruh mengisi suatu. Kuesioner. Dan itu mungkin akan menjadi evaluasi mereka. Apa masukan dan kekurangan. Mungkin akan mereka. Berarti ada. Di AIT itu. Ada konsep untuk memperbaiki. Makin bagus. Makin bagus. Saya pikir itu. Baik. Saya yakin itu. Oke. Masya Allah. Terima kasih. Buat Ustadz Teddy. Yang sudah. Menyisikan waktunya. Ya di. Kesempatan kali ini. Yang harusnya mungkin istirahat sejenak. Dan melanjutkan perjalanan. Untuk pulang ke rumah. Tapi harus mampir dulu. Ke studio kita. Dan titip salam. Buat keluarga yang disana. Buat seluruh. Ya jajaran. Asatiza. Yang bertugas di Pondok Persatren. Kita disana. Masya Allah. Kami tunggu kehadiran. Para Asatiza semuanya. Ke Salam TV. Asya Allah. Nah pemirsa. Sampai disini perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan mohon maaf. Atas segala kekurangannya. Semoga Anda semuanya terinspirasi. Dari. Kisah-kisah. Ataupun. Pengalaman dari Ustadz Teddy. Selama perjalanan beliau. Ke Tanah Suci. Dan selama kehidupan beliau. Yang memilih. Pesantren. Untuk tempat. Mencari dunia. Dan akhiratnya. Sangat luar biasa. Kami tutup dengan. Subhanakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaihub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kembali.